Makanan yang satu ini cocok banget untuk disantap saat buka puasa nanti ni Cooklovers. Ini dia, Fried Muscle Zucchini. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain 150 gram kerang dan 1 buah zucchini yang sudah diiris, 100 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioca, 3 sendok makan mayonnaise, 1 sendok teh paprika bubuk, 150 ml air, 1 sendok teh air perasan jeruk nipis, 1,4 sendok teh merica, 1,5 sendok teh garam, dan potongan parsley secukupnya. Saatnya memasak! Pertama siapkan bowl, masukkan 100 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioca, 1 sendok teh paprika bubuk, 1,4 sendok teh merica, 1,5 sendok teh garam, aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tambahkan 150 ml air. Masukkan 150 gram kerang, kemudian aduk kembali hingga semua bahan tercampur. Lanjut, siapkan 1 buah zucchini yang sudah diiris, lalu lapisi dengan adonan kerang yang tadi sudah dibuat. Lakukan hingga semua bahan habis ya, cook lovers! Next, panaskan minyak, goreng, mussel, zucchini hingga matang, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita bikin untuk sausnya yuk, cook lovers! First, campurkan 3 sendok makan mayonis dengan 1 sendok teh air perasan jeruk nipis, 1 sendok teh paprika bubuk, aduk hingga tercampur rata. Saatnya plating! Siapkan piring saji, susun fried mussel zucchini di atasnya, beri potongan zucchini sebagai pemanis, dan saus mayonis sebagai pelengkap. Dan terakhir, taburi dengan potongan parsley agar tampilannya lebih menarik ya, cook lovers! Sudah jadi, ini dia, fried mussel zucchini! Selamat mempraktekannya di rumah ya! Datang malasin, jarru amat? Kula! Sudah! Dan sechari-tutuk bawang. Dah drank vacih kahwin temanρη, Pukh, saya proudly cukup bawang ya! Terima kasih telah menonton